Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dianggap sah apabila memenuhi tujuh syarat. Sebagian ulama ada yang menyusun dalam ba'it syair yaitu ilmu, yakinun, wa ikhlasun, wasidquka. Ilmu, harus tahu ilmunya. Artinya apa itu? La ilaha illallah, wa yakin. Bukan sadar diketahui, tapi diakini. Wa ikhlas, dia ucapkan dengan ikhlas, wasidquka. Dan harus jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Ma'mahabbatin wanqiyatin walqabul ilaha, disertai dengan rasa cinta. Inqiyat apa? Tunduk, taat. Walqabul, menerima dengan sepenuh hati. Kalimat la ilaha illallah itu. Itu ada tujuh ya. Ilmun, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, dan alqabul. Menerima dengan sepenuh hati. Zada syaih Sa'ad bin Atiq rahimahullahu ta'ala syaratan thamina. Syaih Sa'ad bin Atiq menambah syarat ke delapan. Yang ke delapan ditambahkan. Yang ke delapan yaitu Pengingkaranmu, penolaanmu, pengkafiranmu terhadap selain Allah. Apapun selain Allah yang disembah. Bima siwal ilahi, siwal ilah, selain Allah, minal asya' apapun, pada uliha yang dijadikan Tuhan. Artinya, yang ke delapan, mengingkari seluruh sembahan, seluruh Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan rukun kalimat tauhid la ilaha illallah ada dua yaitu Menafikan seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan sembahan hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala.